yang terbentang sampai menjelang fajar kalau saya tuliskan disini pakai bahasa Arabnya seperti ini fajar disini baik fokus baik-baik waktu sangat terbentang sampai menjelang fajar atau kalau kita ingin batasi supaya tidak mepet dengan fajarnya maka waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar waktu singkat menjelang fajar ini kalau kita durasikan kisaran 15 paling maksimal sampai 30 menit sebelum fajar waktu yang dari Bang Adha Isha sampai ke sahar ini kalau kita ambil batas kehatian ini yang disebut dengan layl jika anda ingin tunaikan solat di jenjang waktu ini kita telah sepakati dari kalimat Nabi di hadith Al-Bukhari nomor hadith 37 itu bahwa kalimatnya berbunyi man qoma ramadana sifatnya disebut dengan qiyam jika anda ingin tunaikan qiyam solat di malam-malam ramadhan ya di malam-malam ramadhan bahas arabnya malam itu layl maka waktunya sangat terbentang dari Ba'da Isha sampai menjelang fajar ya dengan batas ini untuk kehati-hatian ke fajar sampai anda bisa tunaikan nabi gunakan kata qiyam dengan penggunaan kata dasarnya koma itu untuk memberikan fleksibilitas mungkin ada di antara kita yang terlampau lelah karena bekerja baru pulang jangan paksakan karena solat yang ditunaikan dalam keadaan lelah mengantuk tak akan maksimal sulit untuk membangun rasa kekuatan diri sehingga bisa beristighfar dengan baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala anda bisa istirahat dulu anda bisa tidur sejenak misalnya ya lalu anda tunaikan setelah tidur anda bangun misalnya menjelang waktu-waktu kesahar tarolah anda bangun jam 2.30 ya kan mustahil dari bangun langsung solat ya orang bangun kan gak ada orang bangun langsung solat pasti orang bangun duduk sejenak kemudian dia berbuduh dulu sebelumnya bersih-bersih baru menunaikan solat mungkin solat jadi mulai sekitar jam 3 saya kira akan sangat cukup mungkin ya setengah jam ataupun satu jam sampai ke jam 4 menjelang fajar tiba nah jika anda tunaikan setelah tidur dulu maka keadaan solatnya disebut dengan tahajud namanya ya kan tahajud tahajud nah ini namanya dari kata hajada akar kata utamanya ditambah tak di depannya ditasjidkan huruf sebelum akhirnya tahajud ya berarti memiliki makna beraktifitas setelah tidur terlebih dahulu namanya ini hanya dalam skala waktunya masih dalam konteks waktu kiam hanya ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu sifat penunaian solat tetap menggunakan kan bang ada isya isya tak perlu dibahas karena ini sudah jadi kewajiban yang kita tunaikan tiap waktu kita seharusnya lebih mengerti bang ada isya telah kita tuntaskan kiam ini juga fajar telah kita keluarkan tahajud telah kita sampaikan sekarang yang paling menarik antara jeda layil ke fajar ada waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar jama'nya ashar ini jama'nya jadi ini bentuk tunggalnya saharun ingat jangan salah baca ya ini ada sihrun ada saharun itu beda ini disebut dengan saharun jama'nya as-ha-run kita kembalikan ke sini sahar adalah waktu singkat menjelang fajar batas antara layil dan fajar tadi saya tuliskan kisaran 15-30 menit kurang lebih demikian baik aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya ya aktivitasnya disebut apa sahur jelas baik jadi ketika nabi dalam hadith sahih mengatakan tasaharu fa'inna fis sahuri barakah silahkan makan di waktu sahar demikian cara menerjemahkan ya ya makanlah kalian di waktu sahar ya di waktu sahar nah sehingga dipopulerkan makan sahur makan sahur makan sahur 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 itu artinya makan yang ditunaikan di waktu sahar kalau anda bisa kerjakan makan di waktu sahar ini maka kata nabi fa'inna fis sahuri barakah anda bisa mendapatkan berkah kita tulis dengan bahasa arabnya langsung di syaratkan bahkan dikuatkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu sahar ini waktu yang sangat istimewa dan waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa ya bahkan Allah langsung menyampaikan ibadih hambaku siapa yang meminta kepada aku aku berikan siapa yang bermohon aku kabulkan manistal faroliyah siapa yang ikhfar minta ampun kepada aku wafartulah aku ampuni semua dosa-dosanya maka tidak ada yang paling indah ketika anda makan misalnya anda makan jam 4 15 menit cukup lah paling lama jangan banyak ngobrol-ngobrol waktu sahar bukan untuk diskusi oke anda selesaikan makan 15 menit ada sisa 15 menit sebelum fajar anda bisa perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala duduk bersama keluarga ajak sama-sama minta sama Allah mau minta apa ya Allah angkat wabah yang tengah kami hadapi saat ini ampuni dosa-dosa kami jika kami banyak salah yang dengan kesalahan itu banyak ujian yang sulit kami hadapi saat ini walaupun kami mampu ya Allah dengan keyakinan kami bahwa engkau tidak mungkin menurunkan ujian kalau kami tidak mampu mengatasinya minta ya Allah kami mohon jadikan keluarga kami keluarga penghafal Al-Quran ya Allah jadikan kemudahan bagi ayah anda untuk mencari rizki berikan kesabaran pada keluarga ketika diuji dengan persoalan-persoalan yang kami hadapi minta itu waktu yang paling indah nah jika ada satu tawaran 15 menit atau kurang dari itu kemudian anda diberikan kesempatan memohon dan saat itu akan dikabulkan kira-kira anda mau minta apa waktunya hanya 15 menit atau kurang daripada itu anda silahkan minta apapun yang anda minta akan dikabulkan ini mirip anda diberi waktu 15 menit kasih uang nih 10 miliar mau beli apanya silahkan saya yakin semua akan sibuk ingin mencari ini mencari itu ada yang minta dunia pengen minta ini minta akhirat minta surga tapi ada satu yang diajarkan dari Al-Quran jika anda mampu mengamalkan ini maka kedahsyatan akan Allah turunkan dengan memberikan semua apa yang anda butuhkan sekaligus mengampuni dosa-dosa yang pernah anda kerjakan keberkahan itu kebaikan itu bisa ditemukan rumusnya di Quran surah ke-51 adhaniyat ayat 18 disini langsung Allah sampaikan wabil as'ari hum yastaghfirullah wabil as'ari dan saat tiba waktu-waktu sahar itu as'ar tadi saya sampaikan jama' dari kata sahar kenapa Allah ingin sebutkan as'ar seakan-akan Allah ingin berikan kesempatan kalau sahar hari ini gak dapet besok dapet besok gak dapet besoknya lagi dapet demikian saya bentangkan kata Allah banyak setiap hari sebelum datang fajar kesempatan untuk anda lakukan dengan amalan yang anda kerjakan pada saat itu anugerah bisa diberikan begitu melimpah apa diantaranya hum yastaghfirullah kata Allah mereka banyak istighfar 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 Allahu akbar jadi kalau tadi hadith kuncinya mengatakan mau minta dikabulkan mau mohon diberikan tapi kalau ada istighfar langsung diampuni kalau ada tiga pilihan ini disampaikan pada kita kita mau ambil yang mana mau minta ya kan diberikan mohon dikabulkan atau kita beristighfar diampuni maka rumus cerdasnya kata para ulama pilih bagian ketiga minta istighfar karena Al-Quran pun mengarahkan kepada bagian ini kenapa karena orang istighfar itu kalau sudah istighfar dosanya diampuni kosong dari semua dosa maka mudah tersambung dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga belum minta pun berpotensi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu orang-orang dulu jika punya hajat keinginan kepada Allah banyak diantara mereka yang membiasakan istighfar astagfirullah 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 bahkan pernah saya kisahkan pada anda kisah tentang seorang tukang roti yang sering istighfar itu anda bisa cek kembali dalam ceramah-ceramah yang pernah saya sampaikan dengan rajinnya istighfar dia katakan tidak pernah ada doa yang saya mohonkan kepada Allah kecuali selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah orang ahli istighfar dosanya cepat diampuni oleh Allah terjaga dari semua kesalahan dan dosa Allah menjaganya dengan cara yang baik tentunya kemudian yang kedua ini yang paling menarik orang rajin istighfar oleh Allah cepat dikabulkan doa-doanya dan yang ketiga orang rajin istighfar akan dijajarkan oleh Allah dengan orang-orang sabar orang-orang khusyuk dalam sholat orang-orang rajin infak dan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya dan mereka ditempatkan dalam surga yang selera itu ditemukan di Quran surah ketiga ayat ketujuh belas as-sabirina dan orang-orang sabar orang-orang jujur itu ya kalimatnya perhatikan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu wal-mungsiqina dan orang-orang yang rajin infak dermawan Masya Allah orang sabar orang jujur orang khusyuk dalam ibadah sholatnya orang dermawan yang kelima wal-mustaghfirina bil-ashhar dan orang yang rajin istighfar ketika waktu sahar itu tiba jika ada tawar diberikan kepada Anda bukan sekedar makan doa dikabulkan dosa-dosa kemudian diampuni dijaga oleh Allah tapi penjagaan ini bukan maksum kalau maksum sifatnya Nabi ya para Nabi maksum tidak mungkin berbuat salah karena ada penjagaan Allah kalau kita diampuni dosa oleh Allah diarahkan untuk berbuat nilai-nilai kebaikan ada penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada malaikat yang ditempatkan oleh Allah untuk mengawasi tindakan kita membisikkan kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin berpotensi kita kerjakan dan yang terakhir dikumpulkan oleh Allah di surga bersama empat golongan terbaik kalau tiap menjelang subuh Allah tawarkan dan belum Anda ambil juga karena sibuk dengan makanan maka berapa kali sahur lagi mesti Allah tawarkan kepada kita untuk memberikan semua keistimewaan tadi sekarang sudah hari yang ketujuh ada peluang besok di yang kedelapan ada peluangnya lagi di yang kesembilan tapi kita tidak mengerti dan tidak mengetahui di hari keberapa kita akan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu saya memberikan saran bagi saya dan kita semua kalau ada peluang esok kita bangun berikan kesempatan untuk hidup manfaatkan waktu sehari ini sebagai pemberian dari Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat subhanakallahumma wabihamdika insha'lual la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati